Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Di hari ini Kita akan berpetualang mencari Daun yang Anti Atau bisa Dijadikan Sebagai senjata karena Daun tersebut Tidak bisa disentuh oleh Setan ataupun jin Jadi Di hari ini kita akan mengolah Olahan anti Setan dan jin Seperti apa daun tersebut Dan tumbuhan tersebut Usah nunggu lama-lama Kita langsung Gas keun Kuali ini Kita mengelaki Tempat pemakaman umum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita ambil Kita ambil daunnya Nah Dijamin ya setan bakalan kabur Kalau lihat daun ini gue Daunnya itu kecil Tapi sangat takut hijin sama setan gue Ini gue Kita ambil Cukupnya aja gue Ya Nah segini aja Kita langsung Bikin Jadi olahan Kita langsung Gas ke gue Oke gue Setelah kita tadi Ambil daunnya Lalu Sekarang Kita Petik Daunnya Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Nah, seperti biasa. Di sini sudah ada 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah gue. Kita potong-potong bawang putihnya gue. Kemudian, iris juga bawang merahnya. Nah, seperti biasa. Nah, oke gue. Setelah dipotong-potong dan diiris-iris bawang putih sama bawang merahnya. Seperti biasa, kita langsung bikin perapiannya gue. Yuk, kita lanjut bikin perapiannya gue. Gas kan gue. Masukkan minyak gue. Kita tunggu sampai minyaknya memanas gue. Nah, gue. Kelihatannya minyak udah parah. Kita masukkan bawangnya. Lalu kita masukkan telur. Okay. Let's burst. lalu masukkan daun penangka setan kita tambahkan sedikit air lalu kita ulak-ulak lagi dan kita tunggu sampai benar-benar matang nah gue kita tambahkan garam kemudian kita tambahkan micin biar belet gue kita lupa tambahkan sedikit gula pasir kita aduk sampai tercampur bumbu-bumbunya dengan merata dan sampai sempurna gue kita gas kerigui ooooy Hai kayaknya udah matang gue kita langsung angkat aja ya ini orek daun anti setan dan anti jinnya ya ini bisa juga anti santet gue ya daun ini ya tuh orek daun kelor udah matang dan kita bagi dua dulu sama kameramen kameramen besi punung gue boleh ah ijang kameramen siap dan ini buat kita gue ya kita langsung sikat kita langsung eksekusi gue tidak lupa kita tambahkan nasi gue kita ada bagi dua men tenang men boleh 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 nah gue saya kita tambahkan nasi kita langsung eksekusi seperti biasa juga gue sebelum kita makan kita baca doa terlebih dahulu gue bismillahirrohmanirrohim kita langsung santap ini olahan daun anti santet anti jin dan anti setan gue ya yuk kita langsung santap gue bener-bener padok gue tapi ini tidak anti bisa ya kalau anti bisa ini tidak bisa bukan anti bisa ini tapi anti santet dan anti jin hubungannya pas banget gue antara gula pecunan garam terpadu menjadi satu gun dan terciptalah rasa yang gurih gue kita aduk dan kul kul biar menjadi citra rasa yang sempurna gue buah 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 makanannya channel saya kali ini juga sampai disini dulu gue saya akan terus channel-channel selanjutnya lebih menarik, lebih seru dan yang pasti dengan menu-menu terbaru gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa apa gue gaskin gue